Ini dengan terapi gitu ya. Nah, bagaimana pendapat tentang dokter, terapi untuk mendapat ngomongan ini. Dan ini taikan selengkapnya. Kebahagiaan bagi sepasang suami istri akan lebih terasa di saat hadirnya buah hati di tengah-tengah mereka. Berbagai cara pun dilakukan mereka yang masih belum diberikan keturunan. Dan berikut ini, dokter Tirsa Ferani akan berbicara tentang bagaimana cara mempercepat kehamilan. Ada banyak sih, ada beberapa hal biasanya. Pertama, bisa dari kita harus tahu dulu status kesehatan dari suami istri tersebut. Dilihat kondisi kesehatannya dari masing-masing. Karena kan yang harus kita ingat itu, kesuburan itu bukan hanya dari perempuan. Nah, ini biasanya nih stigma di masyarakat kan perempuan nih, biasanya masalah. Tapi nggak seperti itu. Tapi dari suaminya juga harus dicek. Kemudian yang kedua, faktor usia. Itu juga berpengaruh. Selain itu juga lifestyle. Gimana misalnya gaya kehidupannya, pola kehidupan dari suami dan istri, itu bisa berpengaruh. Dan selanjutnya juga kondisi-kondisi seperti kayak lagi stress, banyak tekanan. Itu bisa mempengaruhi juga faktor keseburan dari pasangan tersebut. Usianya tuh yang paling ideal tuh sekitar umur 20-30 tahun. Kenapa sampai 30 tahun? Karena biasanya setelah usia 30 tahun, itu kemampuan untuk kita punya anak itu akan menurun. Dan lebih menurun lagi di atas usia 35 tahun. Cuma kan kadang-kadang, kebanyakan nih sekarang-sekarang ini ya, masih mau nunda karena memikir karir kan. Cuma ya tadi, yang ideal itu usia 20-30 tahun. Kalau misalnya kita suka merokok, terus minum alkohol, nah itu bisa pengaruh. Kemudian juga kalau sekarang kan banyak ya, pingin cara singkat buat diet. Pakai obat-obatan diet itu, itu juga pengaruh. Kemudian juga berat badan berlebih, itu juga bisa bikin menghambat kesuburan. Tapi juga kalau kekurusan, itu juga bisa bikin susah punya anak juga. Jadi memang harus ideal. Sepertinya, kalau kita mau hamil, ya harus frekuensi hubungan kita tuh harus diatur. Jadi yang bagus tuh hubungan tuh rutin. Seminggu tiga kali kita hubungan. Setelah itu, setelah hubungannya rutin, kemudian memang ada baiknya, kita tahu kapan masa subur pasangan kita. Tapi masa subur ini bisa dihitung kalau dia matchnya teratur, siklusnya 28 hari. Kalau untuk yang siklusnya nggak teratur, nah ini agak susah nih hitungnya. Jadi memang baiknya tuh ya di-teraturin aja setiap dua hari atau tiga hari sekali. Seperti itu. Misalnya dia udah berobat nih ya, jadi yang perempuan nggak ada masalah sama sekali, yang laki-laki juga nggak ada. Ini biasanya sih untuk kasus seperti ini, kita biasanya nyebutnya unexplained ya, infertility. Karena nggak ada ketemu masalah. Kalau seperti ini ya tadi harus diperbaiki dulu. Seperti tadi, kalau intensitas hubungannya udah bener. Terus tadi semuanya udah bagus kan, udah sehat. Ya mungkin kalau memang, biasanya kita harus mulai aware itu ya pasangan. Kalau di bawah 35 tahun, satu tahun menikah belum punya anak, biasanya harus periksa tuh. Segera periksa. Kalau untuk di atas 35 tahun, batasnya 6 bulan. Kita cek. Kalau tadi bener-bener sehat sama sekali, ya mungkin ya bisa tadi diperbaiki dari hal-hal yang sekitarnya. Kalau itu semua juga udah dilakuin tapi nggak ada masalah, mungkin bisa dicoba cara lain. Dibantu dengan namanya inseminasi. Jadi nanti jadi dibantu. Jadi sperma dari laki-lakinya diambil, taruh di lab, terus nanti dibantu dimasukin. Jadi dimasukinnya bukan alami sendiri, tapi nanti dibantu oleh dokter. Dibantu dimasukin, disemprotin, biasanya dialat kayak sentikan gitu. Diambil, sperma-nya juga dibersihin, diambil, dipilih, kemudian dimasukin ke dalam rahim. Seperti itu. Pola hidup yang sehat dari suami maupun istri itu juga penting ya. Jauhi makanan-makanan yang tidak sehat. Terus kebiasaan merokok, minum alkohol itu kan bisa mengganggu kesehatan. Ini ya, jangankan yang berencana untuk hamil yang biasa pun ya untuk menghindari penyakit-penyakit atau gangguan-gangguan organ tubuh. Mendingan dihindari ya seperti itu. Tadi saya sempat baca gini ya Maria, di artikel www.female.com ini ada beberapa tips dari traditional Chinese medicine agar cepat hamil. Memang yang pertama sama, seperti yang tadi diutarakan sama dokter bahwa gaya hidup itu adalah yang paling penting. Yang kedua adalah bagaimana kita harus menjaga kestabilan atau keseimbangan hormon, baik si laki-laki maupun perempuan. Karena ini juga sangat penting. Gimana caranya itu harus dikonsultasikan sama dokter. Yang ketiga, menjaga kestabilan emosi. Karena kalau emosi yang tidak stabil, yang suka meledak-ledak atau yang gampang sedih, itu juga mempengaruhi kita menjadi susah hamil. Don't be stressed makanya. Yang keempat, ini menarik menjaga suhu tubuh. Ini penting bagi Pak Sutri atau pasangan suami istri yang baru menikah. Karena kalau istri kalian, ini saya jadi kasih tips, saya ingin ketawa sebetulnya sebelum ngomong. Kalau sang suami memegang atau merasakan bahwa si perempuan agak sedikit hangat suhunya, itu artinya si perempuan lagi masa-masa suburnya. Jadi buruan ambil bola, tendang deh tubuh galang-galang, itu lagi mas subur soalnya. Oh gitu, dan suhu tubuh itu bisa lihat kesuburannya ya? Suhu tubuh, suhu tubuh kalau hangat, bukan berarti marah, buruan deh. Lagi hot-hotnya gitu. Perang, lon-belanda, lagi mas subur soalnya. Oke, berikutnya adalah menjaga berat badan. Terlalu berotot juga gak baik, terlalu gemuk juga, itu sangat beresiko gagal hamil. Yang kurus juga tadi ya, masih harus ideal. Jadi gak boleh kan sekarang lagi musim gitu, cahaya-cahaya berotot. Kalau kalian mau punya anak, jangan terlalu berotot. Ini akan membuat kalian sulit untuk hamil ini menurut tradisional Chinese medicine. Jadi yang sedang-sedang aja badannya ideal. Dan satu lagi, makanan perlu dijaga. Oh iya, itu karena asupan langsung ke dalam.